Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Ini saya mau pasang saringan badan bakar ya Ini udah saya siapin ya Sama kuncinya nih Ini penting banget ya Untuk teman-teman ya Ini barangkali ya Mau ganti saringan badan bakar Ini nanti saya tunjukkan Caranya biar lebih mudah Biar cepat ya Jadi nanti kalau waktu kita buka Kalau yang atas nih Sebaiknya ya Kalau bisa Jangan pakai kunci rantai ya Kalau masangnya Kalau buka terserah Tapi kalau masang Jangan ya pakai ini aja nih Pakai bekasan tali kipas ya Nggak dipakai ya Ya ini diganti ya Ini udah melewatin Jauh banget ya KM-nya kilometernya Jadi untuk teman-teman ya Nah ini sebaiknya Kalau misalkan Kedaraan Anda udah melewatin 20.000 km Terus sebaiknya Saringan badan bakar itu diganti Biarnya udah banyak sumbatan Misalkan masih agak bagus Sprot nggak apa-apa Tapi ini sebetulnya Mereka diganti ya Ini udah Jauh ya Udah hampir 25.000 nih Jadi biarnya udah banyak sumbatan Ya ini kan modenya yang pakai busa Kalau yang pakai yang kecil tuh Yang kasar yang kecil Yang gelasan itu Itu semprot nggak apa-apa Tapi kalau yang pakai busa Kadang-kadang malah Jadi mampet Kalau disemprot Sebaiknya kalau emang udah Waktunya diganti Diganti aja ya Biar nggak mau di jalan Biar nggak merebet Itu juga pengaruh Sama tenaga mesin pengaruh Kalau misalkan udah banyak sumbatan Nanti juga tenaga juga berkurangnya Ya langsung aja ya Kita buka aja nih Kita buka yang bawah nih ya Bautnya Biasanya pakai kunyu 22 ya Kalau nggak 19 Tapi yang sering pakainya 22 ya Bukanya secara akhir ya Nanti kalau masakan Karah-karah Bing 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 sudah hitam banget tuh ini karetnya masih bagus ya kita buka nih karetnya nih kiranya udah banyak kotoran tuh antu karetnya kayak gini tuh tuh bro tuh ini minyak ya minyak soalnya kayak oli tuh kotor banget ini ya pantesan ya agak merbet nih misalnya tuh ya ya sering saya bikin video ya masalah karyan bahan bakar ya lepas buka pastikan kita ceknya disini ada oringnya nanti kita cuci ya ini ada oringnya nih misalkan rusak atau lepas karetnya diganti aja nah ini masih bagus gak apa kita pasang lagi tapi kalau misalkan ini udah pecah sebenernya diganti karena kalau dipasang kadang-kadang kadang-kadang kita gak tahu ini jadi kita karembes nanti pasti merebet kadang-kadang kan kita gak tahu kita main pasang-pasang aja kita cek nih orang ini penting banget ini penting kalau kita masang nanti pas diatasnya ya ini penting kalau kita masang nanti pas diatasnya ya waktu kita muter itu jangan sampai nilep kalau nilep pasti nanti mobil gak bisa hidup kalau kita pompa gak mau keluar kalau ininya rusak ya ini masih bagus nanti yang baru ada tuh umplit cuman ini bisa dipakai nanti yang baru buat share pate ya ini juga masih bagus orinya masih bagus saya mau dicucul ya ini udah bersih ya ini udah bersih ya udah saja bersih ya pastikan ya ini di cek lah kalau pas buka-buka pinternya di cek nih orinya nih kalau masih bagus pakai gak apa-apa tapi kalau udah pecah terus pengganti-ganti harganya murah yang satunya cuman 1.500 ya cenggok yang gak mahal ya ringnya pasang lalu kita kandian baru nih ini kumplit biasanya orinya ada cuman ini basar pajak ini kan masih bagus ya ada tuh kumplit ya waktu pemasangan ini mau diisi minyak boleh langsung pasang gak apa-apa soalnya kan saya mau ganti yang atas juga otomatis tetep kita mumpah ya perhatikan perhatikan waktu nanti kita pas pasang muter nih jangan nilap ya pastikan nih nge-nock kadang-kadang kita mungkin miring ya paksa terus nanti mau hidup kalau ini renggang ya ada hawa masuk atau udara masuk gak mau hidup pastikan waktu pemasangan bener-bener nge-press kenceng ya ini langsung kita pasang aja patikan nih maksudnya bener-bener nge-nock ya jangan sampai nyelip karetnya nah ngengin sampai kita puter-puter ya biar gak miring nanti kalau udah yang bawah kita lanjut pasang yang atas ini udah selesai kita lanjut pasang yang alas ini ini ya ini ya untuk membukanya kita pakai biar nih pakai ini ya tali kipas bekas nih ini jangan dibuang biar fungsi buat membuka ini buat membuka buat masang bisa nantinya waktu buka biarnya agak kenceng agak berat tapi nanti kalau udah ada gerakan nanti endengnya sama caranya ya cuma gini aja nih dilil kayak gini nah tapihin masukin dari bawah ini ini kan membuka eh lepas bro sorry bro pulang ya ini kayak gini rapihin masukin dari bawah tadi kurang masukin lepas nah ini udah udah masuk ya kalau mau buka kita tarik sebelah kanan nanti filter akan muter ke arah kiri sebaliknya kalau pas gue pasang balik sebelah kiri nanti dia akan muter ke arah kanannya ini pertama agak berat biasanya ya tapi nanti kalau udah ada gerakan nanti selanjutnya anak endeng bismillah bismillah tuh kantu tuh kenteng ya ini kalau ganti ya sebaiknya barang ya sebaiknya barang ya atas bawah jangan sebelah-sebelah nanti kadang-kadang kita gak tau masih merebet masih merebet biar seumuran ya dan ini barang aja harganya juga gak terlalu mahal ya tuh gak hitam bro ini yang baru nih nah saya pastikan ini kan ada plastiknya ya jangan ditusuk takutnya nanti sebagainya masuk dari samping aja nih tuh kan jangan ditusuk ya nah ini kan tinggal pasang nah sebelum dipasang ini kasih sedikit pelumas ya, terserah mau setempat atau gemuk boleh, oleh juga gak apa-apa sedikit aja, asal basal aja, biar gak nilap pakai ini gak apa-apa pakai oleh ini disini untuk pemasangan itu tangan-tangan aja kuat gak usah pakai ini gak apa-apa cuma kalau biar-biar yakin pakai ini aja ya kali kipas gak apa-apa pakai tangan pasti kenceng ini kan ada oringnya ada karetnya ya pasti kenceng sama ya jadi kayak gini kita masukin dari bawah tarik sebelah kiri ya biar muter ke arah kanan udah cukup kenceng kayak gini bro nah sekarang tinggal buang angin ya pompa ya nanti pompanya kita lepas dulu nah ini yang dibuka ini aja nih jangan ini ya kalau orang bengkel atau udah biasa gak apa-apa tapi kalau untuk teman-teman supir belum biasa sini aja nih kalau ini takutnya apa nanti takutnya pas diranam masang biar gak bocor kenceng justru nanti malah selek ini kan aluminium nih ini besi boitnya ini aluminium terlalu kenceng pasti selek sering banget ya jadi sebagian disini aja nih tapi kalau udah biasa disini gak apa-apa yang penting tau ya kira-kira ya waktu tentenginya kita misalkan udah selek ganda aja jangan ditolak tip ya kadang-kadang masih rembes harganya yang biasa ada pencudukan ini ya untuk yang atas itu sekitar 125 ribu ya yang biasa ini udah kentor ya kita linta pompa aja nanti akan aman memuanya ini kan soalnya atas bawah kosong gitu ya kita keluar kita pompa ya ini agak lama ini atas bawah kosong sih nah ini udah berat nih udah berat biarnya sampai atas udah ini udah keluar dulu ya nanti kalau udah keluar tutup udah keluar kan tarap dulu nanti ya kalau belum bisa hidup ini murnoksel ya penurunin aja kita start nanti kalau udah yang ada keluar minyak ketengin lagi yang belum jangan itu misalkan gak bisa hidup dan jangan lupa nanti kalau udah hidup ya nanti jangan lupa disiram pakai air ya dicuci ini kan bekas minyak kalau gak dicuci gak mungkin kering oli minyak solar tuh gak kering kalau gak dicuci pakai sabun ya ya udah selesai sekarang mau saya hidupin dulu selesai Murphy tavuk air 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 Ya sudah selesai ya Cara pemasangannya ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh